. Kasus Subang, penyidik andalkan Yosef dan Yoris untuk mengungkap pembunuhan Jalan Caga. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Lanjutan kasus Subang, ada kemungkinan penyidik andalkan Yosef dan Yoris untuk mengungkap pembunuh di Jalan Caga. Menjelang bulan ke-7, tim penyidik masih belum menemukan siapa pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal menjadi perhatian publik, adalah dipanggilnya kembali Yosef dan Yoris yang termasuk sejumlah saksi kasus itu, untuk dimintai informasi oleh tim penyidik di Polda Jawa Barat. Yosef adalah suami dan ayah korban, sedangkan Yoris adalah anak dan kakak korban, di mana Yosef adalah ayahnya Yoris. Salah seorang pemerhati kasus pembunuhan di Jalan Caga, Subang, yang mengamati kembali dipanggilnya Yosef dan Yoris oleh tim penyidik Polda Jabar. Namun sejauh ini hanya Yosef yang dapat memenuhi panggilan tim penyidik, karena Yoris dikabarkan sedang isolasi mandiri. Duduga bahwa penyidik mengandalkan Yosef dan Yoris, untuk mencari jejak pelaku pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun tim penyidik pun belum juga memperoleh informasi baru dari Yosef sebagai peluang mencari pembunuh anak dan istrinya itu. Biakini, belum adanya keterangan resmi dari Kapolda Jawa Barat soal pemanggilan Yosef juga berkaitan kepentingan kelanjutan penyelidikan kasus di Subang itu. Yosef dan Yoris mungkin saja mengetahui, apakah ada siapa-siapa orang yang merasa tidak senang dengan kedua almarhumah ketika masih hidup. Karena kemungkinan Yosef lebih banyak memberikan keterangan alibi, membuat penyidik belum dapat memperoleh petunjuk baru soal kasus pembunuhan di Jalan Cagak, Subang itu. Belum diketahui, apakah kejadian pembunuhan ibu dan anak itu ada kaitan atau tidak dengan yayasan urusan keluarga, atau hal di luar itu, di mana penyidik masih mendalami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!